Jadi permasalahannya itu begini, kita punya adapter booster atau orang sering menyebutnya ini booster bawah Itu mati lampunya, tetapi kalau kabel yang naik itu dicopot atau kabel yang ke booster atas itu dicopot Lampunya bisa hidup normal, istilahnya kalau dibalik juga bisa Booster bawahnya itu hidup normal, tapi kalau disambung ke booster atas itu lampunya jadi mati Nah permasalahan itu sering sekali terjadi dan bikin puyeng bagi orang awam tentunya Tapi kalau bagi tanggung isu itu tidak puyeng ya Karena video ini untuk orang awam saya akan jelaskan secara detail dan mudah-mudahan bisa dipahami orang awam Langsung saja ke penjelasan permasalahan dan mengatasi masalah itu Yang pertama harus kita lakukan adalah pastikan penyambungannya ini sudah benar Jadi kabel yang ke booster itu harus dipasang di sini Yang ada tulisan ke booster Terus kabel yang ke TV juga harus dipasang yang benar Ini tidak boleh ke bolak-balik Kalau kabel yang masuk ke TV kebalik sama kabel yang naik Mungkin kan untuk kongselet ya hubung singkat di adapternya ini jadi mati Terutama kalau dipakai di TV-TV tabung zaman dulu Bisa bikin lampunya ini mati kalau kebalik Itu yang pertama Yang kedua pastikan serabut yang di sini Yang bagian groundnya ini tidak boleh ada yang nempel Di baut ini Di baut yang bagian kawatnya ini Tidak boleh satu helai pun nempel Kalau ini sampai ada yang nempel Bisa dipastikan lampunya akan mati Kalau terhubung ya Kalau itu sudah benar Sudah tidak ada yang shot Kabel sudah tidak ada yang nempel Serabutnya ke kawat sini Dan pemasangannya juga tidak terbalik Kalau masih mati ya Maka bisa dipastikan itu antara kabelnya yang rusak Atau bosternya yang rusak Cara menentukannya bagaimana mas bro Cara menentukannya mudah sekali Yang pertama harus kita lakukan adalah Kalau bosternya ditaruh di atas ya kita harus turunkan Kalau bosternya ditaruh di tiang ya tiangnya harus kita buruk Terlebih dahulu Kemudian boster kita bongkar tutupnya Dan dicek sini kabelnya Apakah kira-kira ada cecak atau apa yang ngongseletin Kalau bersih tidak ada serabut yang nempel juga ke bagian kawat sini Kita lakukan pencabutan kabel Nah kita cabut dulu kabel sini Kita lepas dari boster atasnya Kemudian pastikan serabut dan kawat tidak ada yang menempel ya Kemudian kita cek dalam kondisi terlepas seperti ini Kita coba Kita coba nyalakan Tapi kabel bawah nyambung ya otomatis Kabel bawah nyambung sampai sini Tapi cuma tidak dipasang ke bosternya Kita coba nyalakan Kalau dinyalakan masih tetap tidak mau nyala Bisa dipastikan kabelnya yang short di tengah Atau serabutnya ada yang nempel di tengah Meskipun jarang ya Jarang terjadi Tapi mungkin saja terjadi Tapi jarang Atau kalau terjadi itu Biasanya kabelnya itu kongselet kena air atau apa Bisa saja Nah Kalau tidak nyala Bisa dipastikan kabelnya yang rusak Ya harus kita ganti kabelnya Tetapi kalau nyala normal Lampunya jadi nyala normal Berarti yang bikin trouble adalah boster atasnya ini Boster atasnya ini sudah bermasalah Nah bagi orang awam Mungkin cukup sampai di sini Kita harus ganti boster atas ya Kalau orang awam seperti itu Tapi bagi anda yang mau ngecek-ngecek Atau mau memperbaiki Bisa lihat video saya yang lain Yang memperbaiki boster TV itu ada Nah itu saja pemirsa Cara mengatasinya sangat mudah ya pemirsa Tinggal dipastikan apakah ada kabel serabut yang nempel ke bagian kawat Itu yang utama Yang kedua Apakah kebalik kabelnya Antara nyambung ke TV Atau nyambung ke boster Itu tidak boleh kebalik juga ya Terus kalau pemasangan baru pemirsa Terjadi seperti ini Bisa saja dalam hal pemasangan baru Itu mungkin kesalahan pemasangannya di sini Ini tidak boleh juga kebalik ya Bagian output boster ini Ini harus tepat masangnya Di sini Jangan di bagian UHF atau VHF Terutama ini kalau boster-boster lama Ini bagian UHF dan VHF ini Nyambung Jadi kalau salah nyolokin di sini Bisa dipastikan lampu bosternya juga akan mati Kalau dipasang Terus kalau antenanya bagaimana Khusus untuk permasalahan ini Antena tidak berpengaruh Jadi kesimpulannya ada tiga kemungkinannya Kabelnya kebalik yang di bawah itu Ya kebalik masangnya Antara yang ke TV yang ke boster itu Bisa kaca kebalik Yang kedua yang paling sering ini Kabel serabutnya masangnya tidak rapi Ada yang nempel ke bagian kawat Ya Motongnya terlalu pendek atau bagaimana Ini terus nguel di situ juga bisa Terus yang terakhir Kabelnya rusak Di tengah ada yang shot kena air Atau lubang mungkin juga kena air Terus shot bisa saja Shot itu kongslet Antara serabut dan kawatnya itu Terhubung itu istilahnya shot Yang terakhir Bosternya yang rusak Yang harus memang diganti Atau diservis Sekian terima kasih